Halo semuanya, di video kali ini, Koko kembali lagi akan bahas beberapa contoh soal untuk kompleks number yang pasti sangat berguna bagi kalian semua yang sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti tes masuk NTU maupun NUS. Di video sebelumnya, Koko udah sempat bahas dua contoh soal. Di video kali ini, Koko akan bahas dua contoh soal lainnya. Dan di video Koko berikut-berikutnya, Koko akan bahas materi-materi lain atau materi kompleks number lagi. Jadi bagi kalian semua yang ada request contoh soal pembahasan yang ingin Koko bahas, bisa komen. Dan Koko akan coba usahakan untuk bikin pembahasan tentang materi tersebut. Bagi kalian yang belum subscribe channel Koko, jangan lupa untuk di-subscribe supaya kalian tetap bisa ikutin pembahasan-pembahasan yang Koko akan upload di channel Koko. Oke, kita langsung aja lihat soal yang Koko akan bahas kali ini. Soalnya bilang, sketch on an argon diagram, the locus of P representing the complex number Z where modulus Z minus 2 plus 2i equals to 2. Kita akan sketch dulu. Kalian harus tahu bahwa bentuk ini itu gambarnya apa. Bentuk modulus Z minus 2 plus 2i equals to 2 itu adalah suatu locus yang menggambarkan lingkaran. Pusatnya D, 2, min 2, jari-jarinya 2. Jadi bentuk umum dari lingkaran itu adalah modulus Z minus A plus IB equals to R. A and B itu adalah jari-jarinya, sorry, pusat lingkarannya maksud Koko. R itu adalah radiusnya. Dengan kata lain, bentuk yang soalnya minta ini adalah suatu lingkaran. Yang pusatnya kita udah tahu. Jadi ini circle. Centernya ada di A, B. A-nya adalah 2, B-nya min 2. Radiusnya 2. Gambar dulu locus itu, nanti kita baru pikirkan soal selanjutnya. Koko akan gambar dulu locusnya. Kalian juga boleh coba gambar dulu, kemudian coba dipikirkan pertanyaan berikutnya seperti apa. Oke, Koko udah gambar. Kurang lebih gambarnya seperti itu. Pusat lingkarannya di 2, min 2. Jari-jari lingkarannya 2. Kalau Koko gambar, kita dapat bentuk seperti itu. Pertanyaan berikutnya, titik Q menggambarkan suatu kompleks number W. Jadi sekitar poin Q atau koordinat Q itu menggambarkan suatu bilangan kompleks W. Poin itu adalah titik yang terletak di locus of P. P itu apa? P itu lingkaran kita. Jadi W itu terletak di lingkaran kita. Poinnya di mana kita nggak tahu. Yang pasti poin itu akan menghasilkan modulus Z plus 4i itu maksimum. Jadi misalnya maksimumnya nanti di sini, ya inilah W. Kalau misalnya maksimumnya di sini, ya itulah W. Pertanyaan yang pertama, carilah exact value of W plus 4i. Karena kita mau mencari W plus 4i, Koko anggap dulu W plus 4i ini adalah suatu nilai. Nilai maksimumnya berapa? Katakanlah A. Nah W plus 4i, modulus W plus 4i itu kita bacanya sebagai panjang. Jadi modulus itu menyatakan panjang. Panjang dari koordinat, ini disimplify dulu bentuknya menjadi bentuk umum. Minus 0, minus 2i, equals 2a. Jadi ini kita mau cari panjang dari 0, minus 2 ke locus P yang paling besar itu berapa? Nah panjangnya itulah yang kita mau cari. A-nya itulah yang kita mau cari. Jadi A itu menyatakan modulus. Modulus itu menyatakan panjang. Karena kita mau cari panjang atau jarak maksimum dari koordinat 0, minus 2. Koko gambar dulu. 0, minus 2 itu, oh 4 ya sorry. Bukan minus 2 tapi 4. Koko salah lihat soal. Di sini 4i, bukan 2i. W plus 4i, berarti ini 4i. Nah, karena kita mau cari jarak maksimum dari koordinat 0, minus 4. Kita tentukan dulu koordinat 0, minus 4 itu ada di mana. Dari gambar, 0, minus 4 itu ada di sini. Nah sekarang lihat dari gambar. Jadi kita benar-benar mengacu ke gambar. Makanya kalian harus gambar yang baik. Dari gambar itu, jarak paling jauh dari koordinat ini ke any point of locus P itu kemana? Jarak paling jauhnya. Karena bentuknya lingkaran, Koko udah tahu jarak paling jauhnya itu pasti ketika panjang atau garis kita melalui jari-jari. Inilah jarak paling jauh. Jadi garis warna merah itulah yang kita mau cari. Garis warna merah itulah nilai dari A. Kalau Koko lengkapi gambarnya dengan beberapa koordinat supaya nggak susah, kita anggap ini sebagai point A, ini point B, ini point Q. Kita mau cari AQ itu berapa. Jadi Koko tulis keterangan sedikit. From the graph. Maximum value of modulus W plus 4i itu adalah panjang dari A sampai Q. Untuk cari panjang dari A sampai Q gimana? Udah pasti A sampai Q itu adalah A sampai B ditambah B sampai Q. Dimana B sampai Q itu adalah jari-jari lingkaran. Jadi A, B ini adalah A, B plus B, Q. A, B-nya berapa? Kita bisa gunakan formula Pitagoras. Koko langsung aja sepertinya ya. Koko nggak tulis lebih detail lagi. Kalian bisa lihat sendiri di gambar. A, B itu adalah Pitagoras 2 sama 2. Ini 2, itu 2. Pitagorasnya adalah 2 akar 2. Koko langsung. 2 akar 2 ditambah BQ. BQ itu berapa? BQ itu adalah jari-jari lingkaran. Jari-jari lingkarannya juga 2. Jadi 2 akar 2 tambah 2. Itulah jarak maksimumnya. Dan itulah jawaban kita. Pertanyaan berikutnya. Carilah juga the value of W in the form of X plus IY. Giving the exact value of X plus Y. Apa itu W? Tadi di soal, kita udah baca. W adalah suatu titik yang terletak di P. Apa itu P? P itu adalah locus ini. Lingkaran ini. Supaya fungsi tersebut maksimum. Dengan kata lain, W itu apa? W itu adalah poin Q kita. Yang Koko kasih nama Q, kompleks number-nya itu adalah W. Jadi sekarang kita ingin mencari koordinat dari Q. Kompleks number of dead coordinates itu adalah W. Poin kedua. Kita mau cari koordinat dari Q. Apa, koma, apa. Nah, gimana cara kita cari koordinat Q? Ini ada beberapa cara. Tapi lagi-lagi Koko akan gunakan geometri. Jadi lihat gambarnya. Kalau kalian gambarnya rapi dan bagus, idenya akan muncul. Gimana cara untuk mencari koordinat Q. Di sini Koko bisa lihat, sudut yang dibentuk oleh garis warna merah, garis merah ini, dan horizontal, ini adalah 45 derajat. Tahu dari mana 45? Horizontalnya 2, vertikalnya juga 2. Otomatis ini pasti 45 derajat. Karena sudut yang dibentuk 45 derajat, dan Koko udah tahu, panjang A sampai Q, itu adalah 2 akar 2 plus 2, panjang dari A sampai Q, 2 akar 2 plus 2, kita bisa cari alasnya, sumbu X-nya, dan sumbu Y-nya berapa. Kita bisa cari horizontal dan vertikalnya. Horizontalnya, Koko anggap sebagai suatu variable, katakanlah horizontal ini ya, sampai ke poin Q, katakanlah ini kita kasih nama X, vertikalnya kita kasih nama, jangan X deh, nanti kalian bingung, karena X menyatakan koordinat. Koko pakai nama, jangan pakai A lagi, kita pakai misalnya, apa ya, G sama H misalnya. Nah, G sama H itu kita bisa cari dengan menggunakan trigonometri. sisi miring AQ kita udah tahu, sudutnya 45 derajat kita udah tahu. Untuk cari G, Koko bisa pakai cos. Cos 45 derajat itu adalah G dibagi AQ. Cos 45 derajat, setengah akar 2, AQ-nya udah tahu, 2 akar 2 plus 2. Dengan kata lain, panjang dari G, itu adalah setengah akar 2 dikali 2 akar 2 plus 2. Setengah sama 2-nya boleh dicoret semua, kita dapat panjangnya. Hati-hati ya, G ini baru menyatakan panjang, belum koordinat. Panjangnya adalah 2 plus akar 2. itu panjang dari G. Sedangkan panjang dari H, kita bisa cari menggunakan sin. Sin 45 derajat itu adalah H dibagi AQ. Kalau kita hitung, ya H-nya atau panjangnya juga sama. Panjangnya itu adalah setengah akar 2 dikali AQ. 2 akar 2 plus 2. Kalau dihitung, panjang dari H-nya juga sama, yaitu 2 ditambah akar 2. Lagi-lagi, Koko ingetin, dia baru menyatakan panjang. Yang kita mau apa? Yang kita mau, koordinat. Koko anggap koordinatnya X sama Y. X-nya siapa? X-nya itu ini. Y-nya siapa? Y-nya itu ini. Dari gambar, kelihatan jelas bahwa koordinat X itu adalah panjang dari G. Koordinat X itu panjang dari G. Dia sama. Jadi, X-nya siapa? X-nya 2 plus akar 2. Itulah koordinat X-nya. Jadi, kalau Koko cari koordinat Q, X-nya berapa? X-nya 2 plus akar 2. Koordinat Y, lihat dari gambar lagi, koordinat Y itu cuma sekecil ini. Kalau dari gambar kita, koordinat Y itu adalah seluruh ini dikurang H. Kita dapat koordinat Y. Seluruh ini berapa? Seluruh ini adalah min 4. Jadi, min 4 seluruhnya kurangin dengan panjang H, kita dapat koordinat Y. Nangkep ya maksud, Koko? Seluruhnya dikurangin dengan panjang dari H, kita akan dapat koordinat Y. Kalau Koko cari Y-nya, Koko coret-coret sedikit di sini, Y itu adalah 4 kita kurangin dengan 2 plus akar 2. 4 dikurang 2, 2 min akar 2. 2 min akar 2. Itu adalah panjang dari Y. Tapi kita belum ngomongin koordinat. Kalau kita ngomongin koordinat, berarti negatif, karena dia sumbu Y negatif. jadi koordinatnya berapa? Min 2 plus akar 2. Itulah koordinat dari Q. Y koordinat of Q, lebih lengkapnya. Nah, setelah kita dapat Y koordinat-nya, tugas kita yang terakhir adalah tulis dalam bentuk W. Karena yang ditanya adalah W. The value of W. Kalau kita udah dapet koordinat, ya W-nya pasti udah tahu. Maka W-nya adalah real plus imajiner. Inilah jawaban akhir kita. Jadi bedakan ya, kalau ditanya koordinat dan ditanya kompleks number. Kalau kompleks number, ya kita harus tulis dalam bentuk real plus imajiner. Kalau koordinat, ya kita tulis dalam bentuk koordinat. Nah, ini soal pertama yang Koko bahas di video ini. Make sure kalian nangkep maksudnya. Kalau udah oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Koko lanjutin lagi ke soal kedua. Soal kedua ini Koko bikin sendiri soalnya, kurang lebih seperti itu. Karena Koko mau jelasin cara mencari nilai maksimum atau minimum dari bentuk argumen. Kalau tadi, di soal sebelumnya kita udah cari nilai maksimum dari modulus. Sekarang yang Koko mau tekankan itu adalah gimana cara kita mencari nilai maksimum atau nilai minimum dari argumen. Soalnya kurang lebih seperti itu. Dia bilang, kompleks number Z satisfies the relation modulus Z plus 2 minus 2i less than or equal to 3 and modulus Z more than or equal to modulus Z minus 4i. Gambar pertama kita ini adalah daerah di dalam lingkaran kita. Tau dari mana lingkaran? Karena memang bentuk modulus sama dengan angka ini adalah lingkaran. Dan modulus sama dengan modulus ini menggambarkan garis lurus. Jadi kita udah tahu yang pertama ini adalah lingkaran pusatnya di 2, sorry, min 2,2 radiusnya 3. nanti kita gambar. Yang kedua ini adalah perpendicular bisector. Garis yang membagi 2 segmen garis 0,0 dan 0,4 secara tegak lurus dan membagi 2 sama besar. Bentuk umumnya untuk linear locus itu adalah kayak gini ya. Z minus A plus IB equals to Z minus C plus ID. Itu linear locus. Garis linear kita itu adalah garis yang membagi 2 segmen garis yang menghubungkan AB dan CD sama besar dan tegak lurus. jadi kalau kokotulis ini itu adalah perpendicular bisector of AB AB nya 0,0 karena disini gak ada angka apapun jadi AB nya 0,0 dan CD CD nya dari sini kalian bisa lihat C nya 0 D nya 4 jadi 0,0 and 0,4 kita gambar dulu dia punya locus nanti kita baru jawab soal yang B dan yang C oke kokoh udah gambar dia punya locus kalian bisa lihat yang warna biru itu adalah lingkaran pusatnya di min 2,2 jari-jarinya adalah 3 jari-jarinya 3 disana dan kita akan arsir suatu daerah kenapa diarsir karena disini simbolnya lebih kecil sama dengan artinya kita harus arsir bagian dalam lingkaran jadi ini semua adalah locus yang pertama semua poin di dalam lingkaran termasuk kelilingnya itu locus yang pertama locus yang kedua itu lebih besar dari artinya kita juga harus arsir suatu daerah dan daerah yang kita akan arsir adalah daerah yang lebih dekat ke koordinat 0,4 daerah yang lebih dekat karena dia lebih besar sama dengan itu artinya lebih dekat ke titik 0,4 titik 0,4 disini kita akan arsir daerah yang lebih dekat 0,4 artinya daerah yang atas ini kita akan arsir semua sampai kesini ya nah dua arsiran kita itu akan berpotongan di bagian atas lingkaran ini inilah yang kita harus arsir at the end karena kita punya nilai Z harus memenuhi dua pertidaksamaan ini jadi kalau lengkapin gambarnya kita akan arsir daerah ini nah inilah jawaban bagian yang pertama ketika dia suruh kita sketch itulah sketch barisnya tadi locus perpendicular bisecternya kita gambarnya tentukan titik 0,0 ada disini tentukan titik 0,4 ada disini di atas ini kemudian inilah segmen garis 0,0 dan 0,4 locus kita adalah locus yang membagi dua segmen garis itu sama besar dan tegak lurus jadi inilah locus kita pasti dia melalui tengah-tengah tengah-tengahnya berapa ya pasti koordinat 0,2 nah pertanyaan yang B dia bilang carilah rentang nilai modulus Z dari soal sebelumnya Koko sudah jelasin sedikit tadi modulus dari suatu kompleks number itu menyatakan distance artinya kita mau cari rentang distance dari modulus Z yang paling pendek berapa yang paling panjang berapa kita cari distance dari koordinat berapa lihat aja bentuknya modulus Z itu adalah modulus Z minus 0 plus 0 I jadi distance yang kita mau cari itu adalah distance dari koordinat 0 0 0 dari 0,0 paling dekat berapa paling jauh berapa 0,0 itu di titik warna merah ini di bawah sini kokoh kasih nama dia titik O pusat lingkaran kokoh kasih nama titik A misalnya nah kita mengacu ke gambar jadi kita nggak pakai hitungan apapun mengacu ke gambar yang ada pikirkan jarak paling dekat dari titik O ke daerah yang diarsir ini daerah yang diarsir jarak paling dekatnya kemana sih kalau kalian lihat gambar itu jarak paling dekatnya itu udah pasti ke sini karena jarak paling dekat adalah jarak yang tegak lurus kokoh kasih nama itu titik B jadi minimum of modulus Z itu adalah panjang OB panjang dari O ke B dan dari gambar itu sudah kelihatan jelas panjang O ke B itu adalah 2 sedangkan maximum of modulus Z itu berapa sama seperti pertanyaan kita sebelumnya jarak maximum itu adalah jarak yang melalui pusat lingkaran jadi dari O ke A lanjutin ke sana kita kasih nama itu titik O A B anggap aja C ya anggap aja titik C itulah jarak maksimumnya jadi maksimum of modulus Z itu adalah dari O sampai C OC dan dari gambar kalian bisa tentukan OA itu adalah 2 akar 2 AC itu adalah 3 jari-jari lingkarannya 3 gambar koko kurang kurang rapi ya ini harusnya garisnya melalui titik A dari O ke A tembus ke C maksudnya gitu tapi idenya kalian nangkep lah harusnya jadi dari O lewat A lewat C harusnya seperti itu atau koko coba apakah bisa diperbaiki supaya nggak bingung waktu kalian lihat pembahasannya kurang lebih seperti ini kurang lebih kayak gitu itu garis lurus ya itu C jadi OC adalah OA plus AC OA plus AC OA berapa? Pitagoras aja Pitagoras 2 sama 2 kita dapat 2 akar 2 OA equals to 2 akar 2 sedangkan AC is a radius of the circle radius of the circle nya adalah 3 plus 3 nah karena dia tanya range jawaban kita bukan seperti itu bukan min of and max of tapi kita tulis dalam bentuk rentang paling pendeknya 2 paling jauhnya 2 akar 2 tambah 3 itulah range dari nilai modulus Z pertanyaan satu lagi yang C dia tanya berapakah nilai paling besar dari argumen Z plus 8 nilai paling besar daripada argumen Z plus 8 argumen itu menggambarkan sudut dengan kata lain pertanyaannya adalah berapa sudut terbesar dari Z plus 8 sama seperti sebelumnya kita harus tahu dulu ketika dia bilang argumen Z plus 8 ini kita mengacu dari koordinat apa jadi acuannya dimana ubah ke bentuk yang biasa Z minus minus 8 plus 0i berarti kita mengacu atau titik acuannya ada di koordinat min 8,0 dengan kata lain pertanyaannya adalah carilah sudut terbesar yang bisa dibentuk dari koordinat min 8,0 ke daerah yang diarsir sudut terbesarnya berapa sih kurang lebih itu pertanyaannya kokoh gambar dulu koordinat min 8,0 min 1 min 2 ups min 1 min 2 min 3 min 4 min 5 min 6 min 7 min 8 kita akan cari sudut paling besar dari koordinat min 8 itu ke daerah yang diarsir sudut paling besar itu adalah titik singgungnya jadi kalau kita punya lingkaran kemudian kita mau cari sudut paling besar dari suatu titik misalnya disini itu adalah garis yang menyinggung lingkaran menyinggung ya ini harus menyinggung anggap aja gitu lah dia menyinggung kokoh nggak bisa geser itu yang paling gede sudut yang paling besar yang menyinggung bukan ke posisi paling atas bukan ke posisi paling atas ini karena waktu ke posisi paling atas kalau kita gambar ini tidak lebih besar daripada ketika dia menyinggung jadi untuk cari sudut paling besar kita tarik garis ke persinggungannya nah itu yang kita akan kerjakan disini kokoh akan coba gambar suatu garis yang menyinggung lingkaran tersebut kokoh nggak tahu apakah dia kena poin C atau nggak itu kokoh nggak bisa tahu karena gambarnya juga kokoh nggak bisa gambar lebih baik dari ini apakah dia kena C atau nggak kita nggak tahu tapi yang pasti dia menyinggung supaya nggak bingung kokoh hapus ya koordinat C nya kokoh hapus ini kita gambar ulang sedikit pokoknya dia menyinggung nah nggak tahu kena posisi C atau nggak nah yang kita mau cari adalah sudut paling besarnya ingat-ingat dalam kompleks number sudut selalu diukur terhadap garis horizontal jadi inilah nilai yang kita mau cari kokoh kasih nama alpha jadi alphanya berapa karena hubungan garis yang kokoh gambar warna ungu itu adalah garis singgung lingkaran anggap titik dia ketemu itu adalah titik katakanlah D berarti dari D ke A ke pusat lingkaran ini pasti tegak lurus ingat-ingat sifat dari garis singgung lingkaran garis singgung itu selalu tegak lurus dengan jari-jari dengan bantuan gambar itu harusnya kita bisa cari sudut alpha tersebut caranya gimana kokoh cari dulu sudut kita kasih nama dulu ya koordinat min 8,0 itu anggap aja itu koordinat E cari dulu sudut D E A cari dulu sudut D E A perhatikan gambar ya semuanya kokoh mengacu ke gambar nah jadi alpha itu adalah sudut D E A ditambah sudut A E F F itu di bawah sini D E A ditambah A E F perhatikan di sana kalian punya banyak koordinat dan banyak panjang yang bisa kita gunakan untuk mencari sudut dengan bantuan trigonometri kokoh cari dulu panjang A E panjang A E bisa gunakan trigonometri 6 dan 2 dapat nanti A E kokoh tulis disini aja sedikit panjang A E itu adalah Pitagoras gunakan Pitagoras maksud kokoh tadi ya kokoh bilang trigonometri tadi sepertinya pitagoras antara 6 dan 2 akar 6 kuadrat tambah 2 kuadrat 36 tambah 2 akar 40 perhatikan segitiga ini segitiga ini untuk cari sudut D E A sudut D E A kita bisa cari dengan cara kita mau cari sudut D E A oposite kita tahu jari-jari lingkaran hypotenus kita tahu posisi miring yaitu A E pokok tulis di luar supaya lebih jelas deh sin sudut D E A D E A itu adalah A D per A E berarti sudut D E A itu adalah sin inverse A D A D nya berapa jari-jari-jari jari-jari lingkaran yaitu 3 dibagi A E A E itu berapa akar 40 kalkulatorin kita akan dapat sudut D E A ingat-ingat kalkulatornya dalam radian karena konteks kompleks number kalau dihitung koko dapet 0,494 dia mintanya 3 angka 3 decimal place jadi koko tulisnya 0,494 0,4942 radian itu D E A yang kedua kita akan cari sudut A E F lihat segitiga A E F sudut ini kita akan cari cara cari sudut tersebut kita bisa gunakan tan tan itu adalah opposite dibagi adjacent koko tulis lagi di luar sini tan sudut A E F itu adalah opposite yaitu A F dibagi dengan adjacent yaitu E F berarti sudut A E F adalah tan inverse A F A F A F nya berapa lihat gambar A F itu 2 dibagi E F E F itu berapa lihat gambar E F itu adalah 6 maka kita akan dapat tan inverse 2 per 6 0,3218 radian substitusikan ke alpha maka kita akan dapat sudut terbesar atau largest argument of Z plus 8 0,4942 ditambah 0,3218 hasilnya adalah 4942 0,3218 0,816 radian itulah largest value of argument Z plus 8 nah ini pembahasan atau tipe soal lain dalam kompleks number thank you yang udah nonton video Koko pembahasan atau contoh soal kompleks number Koko selesai sampai disini kalau kalian butuh pembahasan atau contoh soal lain kalian bisa komen dan nanti di lain kesempatan Koko akan coba bikin pembahasan untuk tipe-tipe atau contoh soal lain sekali lagi thank you yang udah nonton video Koko kita ketemu lagi di video berikutnya Sampai jumpa